Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Seekor Hiu Tutul kembali ditebukan terdampar di pantai dalam kondisi mati. Membeli yang terdampar ini menjadi tontonan ratusan warga sekitar. Seekor Hiu Tutul di pantai Wagir Indah, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, ditemukan terdampar Rabu Siang. Nasnya peristiwa tersebut menjadi tontonan warga sekitar. Warga yang penasaran berbondong-bondong mengunjungi pantai Wagir Indah. Hiu Tutul berukuran jumbo itu pertama kali ditemukan oleh nelayan sekitar yang sedang mencari ikan pada pagi hari sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan kondisi mamalia ini telah lemas dan kemudian mati pada Rabu Siang. Agar tidak menjadi jarahan warga, petugas Tagana memasang peringatan agar warga tidak berbut daging ikan yang terdampar ini. Sejumlah warga yang sebelumnya berniat mengambil daging Hiu Tutul yang terdampar, terpaksa mengurungkan niatnya dan hanya menonton dari bibir pantai. Kemudian petugas mengikat Hiu Tutul tersebut dengan tali agar tidak terbawa arus gelombang laut. Diduga Hiu Tutul ini terdampar ke pantai akibat terbawa gelombang tinggi. Menurut warga yang mengetahui, ya kalau di sini tukang jaring, jam 5 sekitarnya. Begitu? Ya, dikiranya pohon kelapa. Begitu? Terus ternyata? Ternyata dilihat untuk Hiu Tutul. Upaya yang sudah dilakukan sementara tadi pagi jam 7 oleh warga, dilakukan pengikatan ikan agar tidak masuk lagi karena ini ikan sudah mati. Terus nanti nunggu dinas yang terkait untuk mengevakuasi ikan ini. Hiu Tutul berukuran besar yang terdampar ini akan dikubur di sekitar pantai Wagir Indah di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacat. Evakuasi bangkai Hiu Tutul ini sempat terkendala ombak besar yang melanda pantai Wagir Indah. Dari Cilacat, Jawa Tengah, Kontributor Nusantara TV, Juna Edi, melaporkan.